selamat menikmati kata Andi Arief ya ini dengan cara apa caranya ialah dengan menjegal semua lawan politiknya atau capres-capres di pilpres nanti dan kriminalkan mereka jadi mudah kan inilah saya kira satu judul yang menantang dan mungkin juga akan membuat PDIP itu tersinggung dengan pernyataan kader demokrat ini Andi Arief ini ya Puan Maharani bisa menang tapi satu-satunya cara untuk bisa menang itu ialah dengan cara apa menjegal lawan-lawan politiknya kriminalkan mereka jebloskan mereka dalam penjara ya memang sengak ini bahasa yang digunakan oleh Andi Arief ini tetapi memang pemirsa kalau kita lihat betapa galau betapa galau nya juga mungkin Megawati mungkin juga kader-kader struktural yang ada di PDIP Bambang Pacul ya kan Hasto Kristianto dan seterusnya yang mencoba untuk terus mendongkrak Puan Maharani supaya bisa dilirik lah ya paling tidak di luar PDIP ya ya kenapa sih sampai seperti itu ya karena di PDIP itu sendiri tampaknya juga sedang gegeran pemirsa ya yang sudah kita kenal semua yakni tentang Dewan Kolonel yang dukung Puan dan Dewan Kopral yang dukung Ganjar Pranowo artinya apa di internal PDIP itu sendiri nama Puan Maharani itu sekalipun mengaku sebagai partenya Wong Cile ya tetapi tampaknya tidak didukung oleh Wong Cile di PDIP itu sendiri bayangkan saja di luar PDIP siapa yang mau mendukung ini ya dan hari-hari kesibukan Puan Maharani ya Safari Politik ya ke tempoh hari ke Gerindra dan sekarang ini ke PKB bertemu dengan Mohimin Iskandar gitu kan makan di di warung pecel gitu kan ya yang ngakunya sih partai Wong Cile ya makannya pecel ini ada yang mengulas rupanya ternyata ya jepretan foto itu diulas gitu ya tapi sebentar ada durian musangkingnya berapa itu harganya Mbak Puan gitu kan ini jelinya netizen atau warganet dalam memberikan komentar itu ya disitu memang ada pecelnya ada aqua tapi di agak di pinggir disitu ada durian musangkingnya itu nah jangan-jangan Puan Maharani ini menyiapkan durian itu itu juga sama kerdusnya gitu ya ada kerdus duriannya dan mungkin kalau Cak Imin gitu ya Mohimin Iskandar itu ngerti disitu ada kerdusnya kedar juga dia gitu loh jadi gak gak berani-berani ini karena apa pemirsa karena membulat ya antara PKP Gerindra dan PDIP dalam membangun koalisi ini siapa yang sebetulnya menjadi Capres dan Cawapresnya ya mungkin yang paling logis itu kan Prabowo Subianto tetapi suara-suara yang cukup keras dari Cak Imin apain berkoalisi dengan Gerindra kalau aku tidak menjadi Cawapresnya paling tidak seperti itu untuk apa kan begitu nah ini seperti pertaruhan suami istri dan ada will nah kayak-kayak begitu itu tetapi bagaimanapun itu memang ini juga memusingkan PDIP itu sendiri kenapa gitu ya karena memang Puhan Marani itu memang dikenal oleh publik ya sekedar ketua DPR yang bisanya itu matikan mic untuk meredam suara ya orang-orang yang beroposisi yang melakukan interupsi atau yang apa dan itu adalah tanda bahwa dia bukan seorang demokratis meskipun dia adalah kader andalan dari Partai Demokrasi Perjuangan gitu ya dan seloroh atau apa apa namanya komentar yang dibuat oleh Andi Arief ini luar biasa ya Puan Maharani sebetulnya bisa menang syaratnya satu jikal itu semua lawan politiknya kalau ada Anies Baswedan kalau ada tokoh-tokoh lain termasuk mungkin di internal PDIP sendiri ada Ganjar Pranowo ya singkirkan saja gitu kan tapi tidak cukup dengan itu ternyata ya kriminalisasikan mereka penjarakan mereka dan ide seperti ini tampaknya juga bocoran ya dari orang yang bertemu langsung dengan Jokowi kemungkinan juga akan dimainkan kemungkinan ya akan dimainkan nah disini rame pemirsa pemberitaan berkenaan dengan komentar Andi Arief ini ketua badan pemilihan pemenangan pemilu Bapilu Partai Demokrat ya Andi Arief itu membongkar satu-satunya cara ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dapat menang dalam Pilpres 2024 2024 mendatang ya apa dibongkar ini satu-satunya cara agar ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dapat menang di Pilpres 2024 mendatang itu disampaikan oleh Andi Andi Arief dalam sebuah rekaman video berdurasi 1 menit 52 detik singkat sekali videonya itu tetapi sangat sangat mengejutkan itu membuat kita itu shock mendengarkan video itu ketika video ini tampak logis tapi apakah real benar dan tidak itu masih perlu diuji juga ya tapi video yang sangat singkat itu nanti kita akan sertakan linknya itu bikin kita shock itu dan dalam video itu Andi mengatakan bahwa satu-satunya cara Puan Menang Pilpres 2024 adalah dengan menjegal lawan politik dan calon presiden lainnya dengan apa dikriminalisasikan karena semuanya itu kalau dipanggil KPK enggak enggak apa-apa bersih sekalipun ya kalau dipanggil KPK itu datang kalau KPK mau panggil lagi akan datang lagi terus seperti itu begitu misalnya menolak untuk dipanggil ini dengan mudah KPK dengan caranya yang aneh-aneh atau yang seperti apa gitu kan karena hukum ini tajam kemana tumpul kemana kan ya biasanya kalau yang dibiasakan itu kan hukum itu tajam ke bawah dan tumpul ke atas bisa juga ditafsirkan hukum itu tajam kepada lawan politiknya dan tumpul kepada bos yang membuat dia menjadi terpilih sebagai KPK itu misalnya kayak-kaya begitu itu dan itu sebetulnya cara yang sangat gampang tetapi ini adalah cara yang akan membuat Indonesia menjadi negara yang terbelakang ya mungkin nanti jadinya itu seperti Myanmar atau apa kalau cara-cara seperti ini dilakukan apa kenapa seperti itu pemirsa karena itu hanya berarti menjekal orang yang berprestasi untuk tidak bisa punya kesempatan memimpin Indonesia dan hanya memberikan peluang kepada orang-orang yang disebut sebagai boneka pak turut buturut gitu kan hanya mengandalkan pencitraan selfie-selfie kebohongan dan lain sebagainya yang penting dia setia kepada bosnya itu para cukong konglomerat oligarki atau apa ya dan ini kita sebagai rakyat Indonesia perlu untuk mencermati situasi dan perkembangan yang semakin hari intensitasnya semakin tinggi ya konflik sudah mulai cukup terbuka antara PDIP dengan Partai Demokrat itu dan ini ya jadi Andi Arief mengatakan kalau PDIP menawarkan Puan Maharani ya hanya satu yang bisa membuat Puan Maharani itu menang ya semua ditangkepin aja kata Andi dalam rekaman video itu ya semua ditangkepin aja kalau nggak ditangkepin ya kalau itu bisa bersaing katakanlah ada kecurangan 30% saja belum tentu Puan Maharani itu bisa menang belum tentu ya katakanlah suaranya diambil 30% untuk Puan Maharani belum tentu dia menang karena apa suara sejatinya dari PDIP untuk Puan Maharani itu belum tentu mendukung Puan Maharani itu ya isu banyak terjadi itu sih golput ya kan nggak mau memilih karena orang PDIP garis keras itu juga nggak mau milih Anies Baswedan kecuali yang akalnya sudah cukup sehat ya itu nggak gitu ya kalau bukan ganjar ya nggak mungkin kemudian dengan mudah diarahkan untuk memilih Puan Maharani ini satu tantangan berat juga bagi PDIP apakah bisa membuktikan bahwa partai ini bukan seperti yang diduga oleh Andi Arief Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat ini ya silahkan membuktikan dan saya kira PDIP harus membuktikan ya bahwa dia bukan partai seperti yang digambarkan oleh Andi Arief itu ya ini berani jujur dan juga berani menerima kekalahan itu daripada menang dengan cara seperti itu itu sejarahnya akan rusak berantakan dan mungkin hukum dunia dan akhirat akan menyertainya dengan hukuman yang keras Bila Taufik Walhidayah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh